Hai alhamdulillah salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Alhamdulillah sebabnya biasa Undang-undang kita berikan sehat Walafiat Bismillahirrahmanirrahim Wabukiyah Kenarujulan Dakhulah Bisholati Walaazulun Yabiyyazid Rahim Ada seorang yang berkait Yabiyyazid Al-Ghustami Ini Saya itu tidak pernah Menemukan manis Nikmatnya ibadah Kenapa sih Sholat gak manis Rasanya Sikir gak manis Rasanya Puasa gak manis Rasanya Kepetatan Gak ada lazat Gak ada ni'mat Gak ada enaknya Ada orang nanya Kepada Yabiyyazid kata beliau apa karena kamu nyembahnya taat bukan nyembah Allah jadi kalau kita nyembah uang ya itu gelisah karena kita tidak nyembah Allah kalau nyembah Allah tenang hati kalau nyembah taatnya ya itu gelisah gak ada nikmatnya gak ada rezatnya tapi kalau kita nyembah kepada Allah maka pasti akan mendapatkan nikmat lezatnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ada orang yang ketika sholat dia kan baca hanya kepadamu saya menyembah tapi di hatinya itu saya kan hamba Allah terus di hatinya itu ada yang bilang katab tak mu bohong kalau kamu ini menyembah mahluk akhirnya dia topat benar ya benar ya saya sholat saya kan dia kan anak budu saya benar nyembah kepada Allah tapi itu bohong bohong bohongnya kenapa ya buktinya kamu menyembah mahluk menyembah kuat menyembah jabatan akhirnya di hati akhirnya dia topat akhirnya dia topat mencil mencil itu adalah lari dari perumunan orang dia sholat lagi pas baca fatah dia kan anak budu ada yang bilang lagi katab tak bohong kamu kamu itu menyembah maka sedekah kan hartam di jalan untuk padahal untuk pondok untuk majelis itu baru tau benar berarti sholatnya iya kan anak budu dengan kita bersedekah dengan harta pas lagi sholat lagi ketemu fatah ketemu iya kan anak budu lagi ada yang bilang katab tak lagi akhirnya apa kamu itu menyembah pakaian maka sedekah lah pakaian sedekah kan ya maka yang terakhir begitu baca fatah di ayat iya kan anak budu ada yang bilang sekarang kamu benar kamu menyembah Allah subhanahu jadi proses iya kan anak budu itu banyak sekali untuk benar-benar kita menyembah sama Allah itu melalui proses apa sedekah kita yang punya pakaian atau harta kasih ke orang berdoa iya kan anak budu iya kan anak budu itu diulang ada wirid Allah ketika berdoa iya kan anak budu iya kan anak budu iya kan anak budu iya kan anak budu diulang-ulang dan dikatakan ayat maka iya kan anak budu selahir najilaw fihasi baga siapa yang nandur akhirat maka akan ditambahkan maka iya kan anak budu hasradunnya barang siapa yang menginginkan kandura dunya nuti iminah maka akan didatangkan tapi orang yang mimpi dia melihat surga begitu mimpi dapat melihat bangunan di bangunan itu ternyata terbuat dari emas nah ada satu emas yang hilang jadi bangunan itu bataknya itu terbuat dari emas ada bolong bataknya nah ini bataknya ini berapa gak ada nah itu kamu ambil di dunya kalau kamu ambil di dunya makin banyak kamu ambil di dunya maka jatah kamu di akhirat dia hilang makanya sudah lah jangan diambil di dunya buat tabungan di akhirat begitu bangun sadar dia terus memohon kepada Allah subhanahu muatang dan dia tidak minta dunya mintanya akhirat dia bukan dosanya segala macam jadi rata-rata kita itu banyaknya minta dunya ya emang gak ada masalah minta rejeki minta sehat minta ya segala macam tidak dilarang akan tapi lebih banyak kita minta penampunan supaya kita dapat rindu Allah ahdini mahabbataka warma rifataka itu minta supaya kita dapat diberikan mahabbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat kabupakan sendiri menginfalkan seluruh hartanya bahkan 40 ribu dinar visri visri itu tidak kelihatan orang ngasih 40 ribu dinar dikasih ke nabi untuk perjuangan islam dan 40 ribu dinar filalaniyah terang-terangan jadi ngasih siri ada ngasih terang-terangan juga ada maka orang ngasih itu boleh dipublikasikan tujuannya supaya ditiru oleh orang dan juga ngasih secara rahasia itu boleh lebih murni lebih ikhlas lebih terjaga daripada ria cuman jangan salahkan ketika ada orang mengasih depan umum boleh juga karena ada tujuan supaya ditiru tapi kalau tujuannya ria itu yang enggak boleh bahkan urusan hati emang enggak tahu makanya kita tidak boleh menyalahkan orang ketika kasih depan umum barangkali dia mancing supaya orang lain ngasih itu tujuannya tujuannya adalah ada niatan wakil dan tujuannya akhirat maka dunia akan ikut tapi kalau tujuannya dunia maka akhirat yang ikut seperti orang nanam padi pasti rumput akan tumbuh tapi kalau nanam rumput padi ini enggak bakal lagi tumbuh artinya akhirat dikejar pasti dunia akan ikut cuman ikutnya beda-beda ada yang ikutnya cepat ada yang lambat ada yang sedang ya tergantung kalau kalau kita penakibat kita selawat itu yang cepat tapi kalau tidak ngapain riri dan enggak selawat dan enggak tapi kita berpangkut tangan aja nah ini yang bakalan lama rezeki itu kan ada yang sudah dibagi ada yang sudah dipastikan kayak kita ngumpul di sini itu ada rezeki nah itu kalau kita sarannya takwa benar-benar takwa maka rezeki pasti dapat makanya ada yang nanya ke Kiai saya kan sudah takwa tapi kenapa kan Mas Roja katanya takwa itu akan ada solusi jalan keluar tapi enggak ada jalan keluar enggak ada sudah takwa katanya cuman paling tanya Kiai takwa ini udah benar-benar belum ya itu iya saya benar-benar takwa takwa kan banyak kalau kita lihat itu kan kita buah kutu koti ulat takwa muslimun meninggalkan larangan Allah mengikuti perintah Allah subhanahu satu yang umum artian takwa yang umum semua perintah Allah kita jalankan larangannya kita tinggal itu takwa sebenarnya mana takwa itu banyak jamal kalau fasik kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya keluar dari hidayah masuk pada kesesatan fasik kafir fasik kafir kalau fasik kafir itu orang yang minum homer minuman yang memapukan dan memakan yang haram berjina masyid itu fasik fajir kalau fasik kafir tadi yang tidak beriman kepada Allah jadi dua fasik kafir fasik fajir berarti yang suka minum-minuman itu orang fasik tapi fasiknya bukan kafir fasik fajir saja main perempuan makan haram masyid itu fasiknya fasik fajir masih bisa bertobat tidak ya masih masih bisa bertobat bedanya kalau fasik kafir tidak bisa diampuni kecuali sahadat asyadu ala ilah ha'idullah asyadu ala muhammad al-rasulullah dan taubat sebelum mati itu baru bisa diampuni kalau fasik fajir itu diharapkan ampunannya dengan taubat penyesal sebelum mati sama-sama tau cuma kalau fasik kafir itu sahadat makanya kalau orang sholat itu biasanya sebelum sholat sahadat dulu asyadu ala ilah muhammad barangkali kita itu ada kufur 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 hati ada ingkar kufur fi'li berlaku kita mengarah ke kafiran itu perlu sahadat sebenarnya makanya banyolanya Agus Mipta itu seorang orang islam mengkafirkan orang muslim sendiri gampang kalau saya dianggap kafir sahadat lagi gitu kan bahasanya jadi gampang gitu mengkafirkan gara-gara masuk kureja gitu kan padahal ya zaman dulu juga ada ulama yang masuk kureja tapi mengislamkan orang bukan ikutan mbah yang bukan tapi di uji seorang namanya juga medisosial difiralkan gitu menerima tempat dan mengampuni kesalahan maka tempat itu seperti tidak punya dosa aman la tambala wallah wa'adab bishab sedikit ada manfaatnya wallah mu'afiq wa'arik assalamualaikum wa'alaikum 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 terima kasih